Hiduplah seorang pangeran yang bertempat tinggal di Gunung Kila, yang bernama Pangeran Jumpungan. Pangeran Jumpungan menjadi seorang pendeta, sehingga mempunyai gelar duku. Duku Jumpungan memiliki keahlian dalam hal membuat perahu, sehingga beliau membuat loloan di Nusa Penida dan di Ceningan. Duku Jumpungan mempunyai istri yang bernama Nipuri. Dari perkawinannya ini melahirkan Pangeran Merja. Pangeran Merja mempunyai istri yang bernama Niluna. Dari perkawinannya terlahir Pangeran Undur dan seorang putri yang bernama Diarang Gini. Pangeran Undur mempunyai istri bernama Nilumi, sedangkan sang putri diambil istri menjadi permaisuri oleh Dalem Sawang. Dari perkawinan Pangeran Undur lahirlah Pangeran Renggan. Keturunan duku Jumpungan yang lain adalah Pangeran Jurang yang beristri Nijarum bertempat di Bukit Bie, Niluh Puri di Goalawah, Pangeran Yangga di Padang, Niruna di Sakenan dan Pangeran Cenes di Segarah. Dari perkawinan Pangeran Renggan dengan Nimerahim, lahirlah dua orang anak, satu laki-laki, yang satunya adalah perempuan. Yang laki-laki bernama Pangeran Igede Mecaling dan yang perempuan diberi nama Nitole. Nitole kemudian menjadi permaisuri Dalem Sawang yang menjadi Raja di Nusa Penida. Sedang Pangeran Igede Mecaling mempunyai seorang istri yang bernama Ratu Ayumas Legur Jagat atau Sang Ayumas Meketel atau Sang Ayumas Rajek Bumi. Pangeran Igede Mecaling menjadi Raja setelah Dalem Sawang wafat, karena berperang dengan Dalem Dukut. Pangeran Igede Mecaling sangat senang melakukan tapa beratah Yoga Semadi di pet pengastawaannya, pemujaan, ditujukan kepada Ida Batarasiwa. Karena ketaatan beliau melakukan Yoga Semadi membuat hati Ida Batarasiwa tersentuh. Siapakah yang melakukan Yoga Semadi sedemikian hebatnya di bumi, sehingga Ida Batarasiwa bersedia turun dari suarga lokal untuk melihat di bumi siapakah yang melakukan Yoga sampai membuat hati beliau tersentuh. Dengan ketekunan tersebut Ida Batarasiwa memberikan anugerah kesaktian berupa Kandasanga. Kemudian, setelah mendapat panugerahan Kandasanga fisik Pangeran Igede Mecaling menjadi berubah. Badan beliau menjadi besar, wajah beliau menjadi menyeramkan, taringnya menjadi panjang, suaranya menggetarkan seisi jagad raya. Sedemikian hebat dan sangat menyeramkan, maka seketika itu juga jagad raya menjadi guncang. Kegaduhan, ketakutan, kengerian yang disebabkan oleh rupa, bentuk dan suara yang meraung-raung siang dan malam dari Pangeran Igede Mecaling membuat gempar di Marcapada. Melihat dan mendengar hal demikian, para dewa pun ikut menjadi bingung karena tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kesaktian Pangeran Igede Mecaling. Bahkan sesungguhnya para dewa tak tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa mengalahkan kesaktian Pangeran Igede Mecaling yang bersumber dari kedua taring beliau yang telah diberi anugerah oleh Ida Batarasiwa. Selain dari taring, kaling, beliau juga memiliki kesaktian catur sakti. Akhirnya turunlah Ida Batara Indra untuk berusaha memotong taring Pangeran Igede Mecaling. Setelah taring Pangeran Igede Mecaling berhasil dipotong barulah beliau berhenti menggemparkan seisi jagad raya. Setelah itu Pangeran Igede Mecaling kembali melakukan Tapa Brata Yoga Semadi, pengastawanya ditujukan kepada Ida Batara Rudra. Lalu Ida Batara Rudra pun berkenan turun ke bumi untuk memberikan panugerahan kepada Pangeran Igede Mecaling, berupa panca taksu, yaitu Dengan demikian Pangeran Igede Mecaling memimpin semua wong samar dan babutan-babutan yang ada di bumi. Sebagai berikut Panjak Ida, 15. Sang Buta Bebahung Sebagai pengabi utama Ida Batari Durga Dewi, beliau diberi wawenang oleh Ida Batari Durga Dewi untuk mencabut nyawa manusia yang ada di bumi. Pangeran Igede Mecaling juga diberikan wawenang sebagai penguasa samudera. Karena menguasai samudera sering juga disebut Ida Ratu Gede Samudera. Gelar Pangeran Igede Mecaling yang diberikan oleh Ibu Durga Dewi yaitu Papa Poleng dan permaisurinya Sang Ayu Mas Rajek Bumi diberi gelar Papa Selem. Pangeran Igede Mecaling Moksa Dipet dan istrinya Moksa Dibias Muntik. Keduanya sekarang sebagai penguasa di bumi Nusa Penida dan mendapat wawenang sebagai penguasa kematian. Dan akhirnya beliau bergelar Sugrapa Kulun, Ida Batara Ratu Gede Mas Mecaling, atau Ida Batara Ratu Sakti Mas Mecaling. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.